Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setiap perjalanan pasti dimulai dengan langkah pertama dan bisa jadi langkah itulah yang paling berat karena kita belum menyiapkan diri keluar dari Yonan Aman dan belum siap untuk menerima kejutan-kejutan sepanjang perjalanan Memulai bagi saya adalah mengelola ekspektasi Setiap kali kita masuk ke sesuatu yang baru atau rencana baru kita pasti punya ekspektasi, punya harapan Nah memulai berarti menyiapkan diri untuk kita bisa menyesuaikan dengan berbagai hal baru agar kita dapat memenuhi harapan atau ekspektasi yang sudah kita set di awal Memulai itu menurut saya sebuah kurnia ya Jadi karena kita memulai maka kemudian ada kesempatan untuk mendapatkan sesuatu ke depannya Jadi kurnia Allah kita bisa memulai Itulah mengapa ketika kita memulai kita disunahkan untuk baca basmala Sehingga apa yang kita mulai itu nanti punya probabilitas berhasil cukup tinggi Pengalaman ini berarti kan sesuatu yang saya pernah alami ini banyak sekali gitu ya Tapi kalau dalam konteks proses belajar mengajar Mungkin saya bisa ingat itu adalah ketika saya mulai kuliah ya Baik itu S1, S2, S3 Nah kita pasti masuk ke dunia yang baru ya Kita tidak tahu apa disana Jadi tantangannya disitu tentu adalah yang pertama menyesuaikan dengan kultur Kultur di mana kita itu berada ya Jadi apakah itu kultur dalam proses belajar mengajar Ini selalu ditemui gitu Yang kedua adalah bagaimana kita bisa Apa namanya Kalau bahasa Inggrisnya itu make friends gitu ya Mencari teman Karena teman ini penting ya Kita tidak bisa hidup sendiri Dalam menyesuaikan diri dengan situasi kita butuh teman gitu Kolega gitu Nah ini adalah bagian dari tantangan yang kita hadapi nantinya Ketika memulai sesuatu yang baru ya Biasanya akan hadir disitu situasi yang dilematis ya Kurang percaya diri dan ragu Pada saat itulah kita harus mengelola semua resiko Fokus pada persoalan yang kita hadapi Komitmen dan luangkan waktu Ya mimpi itu dalam pemahaman saya kan tujuannya Nah supaya bisa terawat Maka mimpi itu atau tujuan itu harus berdampak kepada kita Kalau bisa berdampak juga ke keluarga kita Berdampak kepada masyarakat Berdampak kepada nusa bangsa agama lah kita katanya Nah dampaknya itu mungkin salah satu ukuran umumnya adalah kualitas hidup Jadi bikinlah cita-cita yang itu bisa membikin kita nanti kualitas hidupnya meningkat Nah kalau kita yakin terhadap kualitas hidup yang meningkat Maka kita akan termotivasi untuk meraih tujuan itu Nah tentu saja karena tujuan itu banyak ya Tidak hanya satu maka ketika satu tujuan itu sudah tercapai Targetkan tujuan berikutnya Jadi selalu ada tujuan baru Itu saya kira akan terawat terus mimpi itu Jadi jangan sampai satu mimpi selesai kemudian tidak mimpi lagi Saya kira kalau selalu ada mimpi-mimpi selalu ada tujuan-tujuan Yang itu berdampak kepada kualitas hidup kita Maka insya Allah akan terawat tujuan itu Untuk bisa menjaga sepangat ada dua pendekatannya Dari internal kita sendiri Dimana setiap orang memiliki keinginan, memiliki harapan, memiliki mimpi Sehingga ketika kita ingin mencapai mimpi tersebut Maka kita akan termotivasi untuk tetap bersemangat Tetapi juga kita bisa membangun motivasi dan semangat kita dari orang lain Bisa dari orang tua Karena banyak orang yang mengharapkan kita untuk menjadi sesuatu Itu juga menjadi manfaat Menjadi penyemangat kita Juga dari lingkungan kita yang lain Misalkan karena kita harus bersyukur Karena sebagian dari kita Misalkan mahasiswa yang bisa masuk di sini Ini adalah sebagian kecil dari manusia atau warga Indonesia Yang bisa berada di pendidikan tinggi Anak muda itu kan Manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu Kenapa begitu? Karena masa muda itu punya peluang yang lebih banyak Punya durasi waktu yang lebih luas Sehingga kemudian Kesempatan untuk memilih alternatif tujuan itu lebih lebar Memang di satu sisi ada aspek keterbatasan kemampuan Jadi ketika masih muda Itu mungkin kemampuan, pengalamannya Sehingga ketika menetapkan tujuan itu Pilihannya belum bisa banyak Tetapi di sisi yang lain Sebetulnya masa muda itu punya peluang Untuk mendapatkan atau meraih mimpi-mimpi yang lebih banyak Nah caranya memang harus berlatih Berlatih untuk berpikir tentang masa depan Apa sih yang kira-kira ingin saya raih ke depan Nah itu sekiranya harus ditetapkan Sejak muda dan lebih muda itu Direnungkan, dipikirkan Maka potensi untuk berhasilnya akan lebih besar Untuk mendesain masa depan Terutama adalah bagi kalian Calon pemimpin bangsa dan intelektual muda Luruskan niat Inama a'malu biniyat Karena dengan niat yang lurus Itu akan melahirkan tindakan yang lurus Dan tindakan yang lurus akan sampai pada tujuan yang lurus Atau tujuan yang baik Kedua Selalu husnudon Kepada siapapun dan dalam situasi apapun Husnudon kepada Allah dan Rasulnya Husnudon kepada kedua orang tua Husnudon kepada guru-guru kalian Dan tidak kalah pentingnya adalah Husnudon pada diri anda sendiri Karena sikap husnudon akan melahirkan tindakan-tindakan positif Yang ketiga Lakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh Fokus Komitmen Yang keempat Jangan lupa berdoa dengan husnudon dengan khusus Namanya informasi tidak banyak seperti sekarang Kita dulu sulit untuk mencari informasi Harus struggling Sekarang ini justru sebaliknya Terlalu banyak informasi Jadi Anda harus memiliki kemampuan untuk memilih Memilih informasi Agar itu bisa Sesuai dengan Kebutuhan anda sendiri Jadi memfilter informasi itu Kebanyakan informasi itu seperti Kalau kita makan terlalu banyak Sehingga nanti juga bisa sakit Nah ini saya kira Penting untuk bisa Anda Apa Memampukan diri anda Dalam memilih Informasi yang ada di sekitar anda Terutama di dunia maya Yang luar biasa Kompleksnya Beranilah bermimpi Beranilah Merajut cita Dan kemudian Mulailah dengan Satu langkah yang real Karena mimpi adalah sesuatu yang penting Tetapi ketika Mimpi tidak direalisasikan Itu hanya sebagai mimpi Seperti dalam tidur Masa depan dipastikan berbeda dengan hari ini Dan saudara Diciptakan Hadir bukan untuk hari ini Tetapi untuk masa depan Masa depan Membutuhkan keahlian yang berbeda Pengetahuan yang berbeda Karenanya Saudara Harus mengasah diri Hari ini Untuk menjadi aktor Yang lebih siap Menjemput Masa depan Keterampilan yang anda kuasai Pengetahuan yang anda miliki Tak lengkap Jika tidak Disertai Dengan Moralitas yang tinggi Watak yang baik Akhlak yang karima Karenanya Selalu Jadilah Orang baik Saya Sudah saatnya Mendesain masa depan Bersama Universitas Islam Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!